Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Setiap hari wanita melihat pria tua dengan anak laki-laki di pantai Begitu mereka tidak muncul, dia menjadi khawatir Dikutip dari indonesiatoday.co.id Tiffany biasa melihat Tuan Jansen tua dan cucunya hari Di dekat pantai setiap hari Tetapi dia menyadari bahwa mereka tidak ada di sana suatu hari nanti Itu berlangsung selama berhari-hari Dan dia bertanya-tanya mengapa mereka berhenti datang ke pantai Dia memutuskan untuk mengunjungi mereka dan menemukan sesuatu yang mengejutkan Tiffany Masai masih lajang, pendiam, ambisius, dan jujur Dia tinggal sendirian di rumah yang ditinggalkan orang tuanya Dan dia tidak pernah melewatkan apapun dalam jadwal hariannya Termasuk jogging malam di tepi pantai dekat rumahnya di Maini Tempat dia baru pindah tahun lalu Dia tidak menyukai tempat itu Tetapi dia menikmati pantai dan jogging di sekitarnya di malam hari Dan pada salah satu malam itulah dia memperhatikan Tuan Jansen dan cucunya hari Dia tidak akan pernah melupakan pertemuan pertama mereka Tuan Jansen dan Hari memiliki seekor anjing bernama Mark Dan Mark membenci Tiffany Dia hampir menggigitnya suatu hari jika bukan karena hari kecil Berhenti sekarang atau kamu tidak akan mendapatkan makanan malam ini Dia berteriak pada anjing itu dari kejauhan Dan Tiffany bingung bagaimana anak kecil itu berhasil menghentikan anjing itu dari jauh Kemudian dia menyadari bahwa dia adalah anjing peliharaannya Mark tidak bermaksud begitu kata Hari Berlari ke arahnya Dia hanya tidak suka orang asing Kamu harus menjauh darinya Aku akan pergi sekarang Kakek menungguku Nah nak sebelum Tiffany bisa mengatakan apa-apa Anak laki-laki dan anjing itu berlari ke arah kakeknya Wow permintaan maaf akan menyenangkan Gumamnya pada dirinya sendiri dan berlari pergi Beberapa hari kemudian dia sedang jogging di sepanjang pantai lagi ketika Mark mulai mengikutinya Dia mulai menggonggong lagi dan dia harus mengubah rutenya untuk menghindarinya Ini terjadi setiap kali dia pergi jogging Mark akan mengikutinya atau menggonggong padanya dan Tiffany sudah muak dengannya Suatu hari Tiffany pergi jogging seperti biasa di sekitar pantai tetapi dia tidak melihat Mark Dia senang bahwa dia tidak mengikutinya dan mengganggunya lagi Namun setelah beberapa hari dia menyadari bahwa bukan hanya Mark yang hilang tetapi juga Harry dan Tuan Janssen Mereka tidak datang ke pantai lagi Kemana mereka pergi? Apakah mereka pindah ke suatu tempat? Tiffany penasaran Jadi dia bertanya kepada beberapa tetangga di mana mereka tinggal dan memutuskan untuk mengunjungi mereka Ketika dia sampai di rumah mereka dia melihat bahwa itu dikelilingi oleh pekerja sosial dan polisi Beberapa orang berbicara dengan tidak jelas tentang Harry dan Tuan Janssen Dari mana dia menemukan bahwa Tuan Janssen telah sakit selama beberapa hari Dan telah dibawa ke rumah sakit sehari sebelumnya setelah menderita serangan jantung Ternyata Tuan Janssen tidak mampu merawat cucunya Dan orang tua Harry sudah lama meninggal Jadi dinas sosial membawanya ke panti asuhan Dia menyadari bahwa jika itu terjadi Mark pasti akan dipindahkan ke penampungan hewan Dan meskipun dia tidak terlalu menyukainya dia merasa kasihan pada Harry dan Tuan Janssen Yang akan dipisahkan dari anjing peliharaan mereka Selain itu dia adalah seorang yatim piatu Dan dia tahu bahwa tumbuh di panti asuhan tidaklah ideal Dia melihat Harry duduk di tangga rumahnya Matanya tampak sedih Dia juga mengkhawatirkannya Tiffany tidak bisa tidur malam itu Pikirannya kembali ke Harry dan Tuan Janssen setiap kali dia memejamkan mata Dia tahu dia harus melakukan sesuatu Jadi dia bertanya kepada tetangga Tuan Janssen di mana dia dibawa Dia mengunjunginya dan mendapatkan alamat panti asuhan tempat Harry dibawa Menyakinkannya bahwa dia akan segera mengembalikan cucunya kepadanya Terima kasih bisik Tuan Janssen Matanya berkaca-kaca Harry adalah satu-satunya milikku dan dia sangat berarti bagiku Tapi mengapa kamu membantu kami? Saya yatim piatu Tuan Janssen Saya merasa kasihan pada hari Dan saya tidak ingin dia tumbuh di panti asuhan karena saya tahu betapa mengerikannya itu Saya akan mendapatkannya kembali dengan cara apapun Tiffany mendekati direktur panti asuhan dan menyampaikan keinginannya untuk membawa anak laki-laki itu bersamanya Tetapi mereka menolak Mengeluarkan Harry dari sana merupakan tantangan baginya Dia harus menghubungi anggota layanan sosial yang telah menempatkan anak itu di sana Dan dia hanya bisa membawa Harry bersamanya setelah berhari-hari pengajuan dokumen dan verifikasi ID Harry berterima kasih kepadanya karena dia tidak ingin tanpa kakeknya tetapi dia masih tidak bahagia Terima kasih telah membantu saya katanya saat mereka melaju ke rumahnya Tapi aku merindukan Mark Aku ingin dia kembali juga Tiffany merasa kasihan pada Harry tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima Mark Anjing itu membencinya mengapa dia membantunya Kemudian saat mengunjungi Tuan Janssen di rumah sakit suatu hari Dia mendengar percakapan yang mengubah pikirannya Kakek! Harry menangis Jika Tiffany bisa membantu kita kenapa dia tidak bisa membantu Mark? Aku tahu dia tidak menyukainya tapi aku sangat merindukannya Dia telah melakukan lebih dari cukup untuk kita hari Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri Jangan sampai kita membebaninya Aku akan mendapatkan Mark kembali setelah aku keluar Oh betapa aku merindukannya Ketika ayahmu membawanya pulang dia memujanya Dia sangat mengingatkanku pada ayahmu Tiffany berada tepat di luar bangsa dan dia mendengar semuanya Dia merasa tidak enak karena menjauhkan Harry dan Tuan Janssen dari Mark hanya karena dia tidak menyukai anjing itu Jadi dia membuat keputusan yang mengejutkan Harry itu Dia beruntung memiliki nomor telepon pekerja sosial yang menangani kasus Harry dan dia menyiapkan kejutan kecil untuk Harry dan Janssen Seminggu kemudian Tuan Janssen akhirnya dipulangkan dari rumah sakit Namun dokternya telah memberitahu Tiffany bahwa dia akan membutuhkan kursi roda selama sisa hidupnya dan akan membutuhkan perawatan khusus Ketika Tiffany pergi menemuinya di rumah sakit hari itu hari berlari ke arahnya Kakek kamu tidak akan percaya apa yang dilakukan Tiffany Serunya riang Seseorang sedang menunggu untuk bertemu denganmu Tiffany berjalan ke kamarnya diikuti oleh Mark Saat Mark melihat Tuan Janssen dia naik ke kursi rodanya dan mulai menjelati wajahnya Ya ampun Mark Terima kasih banyak Tiffany Aku tahu kamu tidak cocok dengannya Tapi kamu mendapatkannya kembali Pasti sulit bagimu Tidak juga Jawabnya datar Sifat jujurnya yang canggung menguasai dirinya Saya baru saja menghubungi petugas layanan sosial untuk mengetahui tentang tempat penampungan Mark Kemudian harus berdebat beberapa kali dengan orang-orang di tempat penampungan Sebelum meminta izin khusus kepada petugas rumah sakit untuk membawanya ke sini Tuhan tahu bagaimana saya akan berurusan dengannya selama sisa hidupku Selama sisa hidupmu Saya ingin memberi Anda tawaran Tuan Janssen Saya tidak akan bertele-tele Ya saya seorang yatim piatu Dan saya tidak pernah bergaul dengan orang asing Tetapi saya sangat mencintai waktuku dengan Hari dan Anda Aku hanya ingin tahu apakah Anda ingin tinggal bersamaku Anda, Hari, dan ya Mike juga Dan Anda membutuhkan seseorang untuk menjagamu Oh teriak Janssen Terima kasih Kami akan sangat senang sekali Anda sangat baik kepada kami Ya Tuan Janssen Tiffany terpotong oleh sebuah suara Dan ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda Nona Maisie katanya Tiffany, Tuan Janssen, dan Hari berbalik untuk menemukan Dr. Janssen Dr. Simon Miles berdiri di sana Apakah Anda ingin bergabung dengan saya untuk minum kopi setelah Anda selesai di sini? Maaf, apa? Ya, saya berharap untuk mengenal Anda lebih baik Anda tahu? Seperti berbicara dengan wali dokter untuk memastikan saya dapat mempercayai Anda dengan Tuan Janssen Dia melanjutkan dengan canggung mengusap rambutnya Tiffany bisa melihat kemana dia pergi dan dia tersipu Maaf, saya sibuk Dan saya jamin Tuan Janssen aman bersama saya Bagaimana dengan akhir pekan? Hmm, sibuk Aku harus menjaga Tuan Janssen dan Hari Bagaimana dengan akhir pekan depan? Maaf, sibuk Pada titik ini Tuan Janssen angkat bicara Maafkan aku anak-anak Ku rasa Janssen bisa menjaga dirinya sendiri sedikit lebih lama Membiarkan kalian berdua melanjutkan rencanamu Mark dan Hari akan menjadi tanggung jawabku sampai saat ini Baiklah anak-anak Tentu saja kakek Mark, kita akan bersenang-senang Kata Hari Tapi Tuan Janssen lagi-lagi ucapan Tiffany terputus Tidak ada alasan Tiffany Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri Ayo jangan mengecewakanku Kamu lebih baik dari ini Akhirnya Tiffany berkencan dengan dokter Milos Dan ternyata itu menjadi titik balik baginya Dokter Milos tidak suka bercanda dan cukup membosankan Namun dia jatuh cinta padanya Mungkin karena dia sama seperti dia Pekerja keras dan berdedikasi Dan dia menikmati menghabiskan waktu bersama Tuan Janssen, Hari, dan Mark Tiffany menikah dengan dokter Milos setahun kemudian Dan ada dua pria terbaik di pernikahan mereka Yang pertama adalah Hari Dan yang kedua adalah Mike Yang tidak mencintai Tiffany Tetapi telah menjadi dekat dengannya Dan berhenti menggonggong padanya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jika Anda membuka hati untuk orang lain Anda akan selalu menerima cinta sebagai balasannya Tiffany yang selalu pendiam membuka hatinya Untuk membantu seorang kakek dan cucunya Dan mereka menjadi sebuah keluarga Dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan Anda Memberikan tujuan hidup Anda Tiffany benar-benar sendirian setelah orang tuanya meninggal Hanya fokus pada pekerjaannya Tapi setelah bertemu kakek Janssen dan Hari Hidupnya berubah menjadi lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat